Ini di Madinah pada hari Senin bertepatan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Dan pada hari ini tanggal 29 Ocep di Madinah, Mendarat, Karowongwong Seng, Apesoan, Tenggene, Kanjing Api. Mendarat, Karowongwong Seng, Apesoan, Melakukan Ibadah Umroh, Tenggene, Mekah. Khusus di sekotah Madinah, sebagian ulama mengatakan bahwa Madinah, Madinah itu seperti tungku api pandai besi. Madinah itu seperti tungku api pandai besi. Besi sekarat apapun ketika dibakar maka besi itu akan meleleh, karatnya akan hilang. Begitu juga ketika kita di Madinah. Ketika kita di Madinah, maka kita seperti besi yang berkarat, kemudian dipanggang di api. Maka yang terjadi adalah dosa-dosa Awai Dewi rontok sebab Awai Dewi masuk di kota Madinah. Kota Madinah baru kaya gede kaya umum. Sampai dosa Awai kita masuk seperti dibakar api yang menghilangkan karat dosa kita, karat kesombongan kita, karat keangkuhan kita ketika kita berada di Madinah. Kenapa seperti itu? Karena memang Madinah tempat kotanya Rasulullah SAW. Di sini ada makom kanji Nabi, makomnya Rasulullah. Sesuatu yang menempel pada Nabi bisa dibayangkan, sesuatu itu akan mulia, sesuatu itu akan lebih berharga. Ketika tidak bersama pada Nabi. Kaya kanji Nabi, Naliko Esraq Me'raj, itu mau soan dengan Allah. Mereka jubil mundur, yang mampu masuk soan dengan Allah namun kanji Nabi. Coba kita bayangkan, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Caru monopung gawane malaikat atau panglimane malaikat. Tidak mampu soan kepada Allah. Rasulullah mampu. Yang kita herankan apa? Rasulullah ketika soan kepada Allah, kira-kira pasti pakai jubah, pasti pakai imamah, pasti pakai cendal. Semua itu tidak terbakar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena jubahnya Rasulullah menempel pada kulitnya kanji Nabi. Sesuatu yang menempel pada kanji Nabi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apabila kita pengen selamat di dunia ini, mau tidak mau. Jika anda pengen selamat di dunia ini, maka kita harus menempelkan kita pada orang-orang yang dicintai Allah. Bentuk dari cinta kita kepada Nabi adalah Sesuatu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah Apa-apa yang datang dari kanji Nabi. Apa-apa yang diminti ka'na kanji Nabi. Awad dewi, kututah selim dan menerima semua ajaran yang kanji Nabi tidak boleh bantah. Itu perintah. Karena kita sudah kadung Raditu billahi robba wabil islami fina wabil muhammadin nabi yaw wa rasulullah. Kita sudah berekrar bahwa kita rido kepada Allah. Rido kepada utusan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita rido kepada cinta kepada Nabi, Pasti semua apa yang di nginti ka'na kanji Nabi, pasti kita senang. Contoh, senang kalau kanji Nabi nginti ka. Awad dewi, kue bukti senang kalau aku, kue kutu senang kalau ulama. Kue bukti senang kalau aku, kue berarti kutu senang kalau wong-wong seng senang aku. Bukti senang mau karena aku, kue berarti kutu senang kalau kutu senang kalau kutu seng tak bangun. Salah sisi ini. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah s.w.w. Kue ngaku senang kalau kanji Nabi, tapi gak senang kalau fakir miskin. Cinta kita adalah cinta yang palsu. Mengenai nginti ka'na kanji Nabi. Imam Malik. Imam Malik naliko moco hadis-hadisnya kanji Nabi. Itu pernah suatu ketika diintup kalau jengeng. Dihitung sampai peng terlulas. Itu Imam Malik selalu membaca, tidak berhenti membaca hadis. Dan itu dilihat santrinya. Mbak Imam Malik itu pilih. Kalau jengeng kok gak mireh kok tetap ngaji, tetap moco hadis. Naliko rampung sangking pengawasan. Akhirnya santriwau tako karo Imam Malik. Ya guru, ya syekh. Jenen kan kok buden nginggati di cokot kalau jengeng. Kok lanjut terus oleh moco hadis. Yang baik ngintikan. Subhanallah, mahasusi Allah. Mana yang saya harus lebih saya cintai? Hadisnya Rasulullah, hadisnya kekasihku, ngintikannya kekasihku, atau sekedar merasakan sakitnya diintup kalau jeng. Mana yang harus saya pilih? Maka saya memilih lebih mencintai, mendengarkan omongan om, apa jadi ngintikan-ngintikan kekasih saya. Iku Imam Malik. Jadi, uang seneng karo kancing Nabi itu menjadi obat. Menjadi obat. Orang rasanya lorok. Loro itu biasa. Itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ditanya hadis. Beliau menembimauan gerah parah. Gerah ini aku parah. Gerah parah. Nanti kau ditakut tentang hadisnya kancing Nabi. Beliau ngintikah. Tolong aku dilungguh naseh. Berbareng. Enggak mampu berdiri berbareng. Enggak mampu berdiri. Lungguh dia yara kuat. Tapi ketika ditanya tentang hadisnya Rasulullah. Beliau mengutus seseorang. Membangunkan dirinya. Tolong aku diangkat. Dilungguh naseh. Mpun betul nusah mampu. Jadi kan gerah. Enggak. Aku api moco. Api moco ngintikah ini kancing Nabi. Enggak pantes. Aku akan turun-turun. Kisah-kisah ulama yang begitu cinta kepada Rasulullah. Hanya ucapannya saja. Itu sudah sangat menghormati. Dari sakit berbareng. Duduk. Karena ingin menghormati Rasulullah. Kalau yang ini cerita tentang. Bukan cinta seseorang. Tapi cinta. Makhluk. Binatang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah. Pertama kali khutbah. Ada sekelompok. Sekawanan. Tawon. Iku mendengung. Ngumpul. Mendengung. Menang. Anteng. Nguruk. 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 Tawan. Nguruk. 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 solid. Hasan al-Basri mau cahadis cerita tentang tawanan ini, ini tadi berkomentar aku gomun kalau awak aku gomun kalau awak orang makhluk kewan-kewan seneng kalau kandil nabi mau seawak dewi singdui moto, singdui akal singdui hati, mau seorang seneng kandil nabi Hasan Basri nanti kokoyok gunung uhud juga sama pernah mengutarkan cintanya kepada nabi Muhammad s.a.w jadi kare awadui namun medinah namun muka atas nama cinta cinta membuat sesuatu yang larang akan sirna cokot kalau jengkeng dengan cinta yang sempurna sesuatu yang sakit dan larang pasti tidak akan terasa sesuatu yang sakit pasti akan meninggalkan kita itu kalau kita cinta kepada Rasulullah s.a.w alaihi wa s.a.w selamat menikmati selamat menikmati